Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S yang dinilai didalangi oleh PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, setiap tahun pada bulan September, masyarakat Indonesia selalu memperingati peristiwa ini dengan memutar film pengkhianatan G30S-PKI yang dinilai masih kontroversi. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi Gerakan Militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Dalam peristiwa G30S, kala itu dengan gerakannya yang menculik dan menghabisi 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer Angkatan Darat, PKI, dan sejumlah perwira progresif revolusioner hampir saja bisa menguasai Indonesia atau mengkomuniskan Indonesia. Meski masih menjadi kontroversi, namun peristiwa ini bukanlah pertama kalinya PKI mencoba untuk merebut kekuasaan. Bahkan, jauh sebelum Indonesia Merdeka atau saat di masa penjajahan Belanda, secara sepihak PKI mencoba untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial walaupun akhirnya berhasil ditumpas dengan mudah. Terima kasih telah menonton! Sejarah Jatuh Bangunnya Partai Komunis Indonesia atau PKI mulai dari sebelum Indonesia Merdeka hingga pada tahun 1965. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanan sejarah Kenegaraan Republik Indonesia Memang tidak bisa lepas dari Partai Komunis Indonesia atau PKI Walaupun PKI mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1950-an, namun pada awal tahun 1900-an, benih-benih pergerakan dari PKI sudah ada sejak Indonesia masih bernama Hindia Belanda atau masih dalam jajahan Belanda. Munculnya PKI kala itu bukan tanpa sebab. Pada masa penjajahan kolonialisme Belanda yang terjadi di Indonesia misalnya, perlakuan yang kejam sering dirasakan oleh kaum pribumi. Kesenjangan sosial yang terjadi antara kaum pribumi, Indo-Eropa, dan etnis Tionghoa sangat signifikan. Selain itu, hak-hak istimewa warga Belanda di Hindia Belanda menimbulkan rasa iri dan dendam warga pribumi. Seiring dengan penjajahan Belanda kala itu, berbagai penindasan yang dilakukan Belanda terhadap warga pribumi ini memunculkan suatu gerakan yang peduli akan rasa kemanusiaan. Organisasi Sarekat Islam misalnya menjadi satu organisasi kelompok yang dibuat khusus untuk mewadahi para pedagang Islam agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa dan pedagang Belanda. Organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto ini pun menjadi organisasi pergerakan pertama di Hindia Belanda yang dapat menarik banyak simpati rakyat pribumi khususnya para pedagang untuk bergabung dengan Sarekat Islam. Dari organisasi Sarekat Islam inilah muncullah berbagai pergerakan-pergerakan lain untuk melawan penindasan penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1914, seorang tokoh Belanda berhaluan ideologi marsisme bernama Heng Sneflit mendirikan sebuah organisasi bernama Perserikatan Sosial Demokrat Hindia atau ISDV di Surabaya yang mana Heng Sneflit yang berhaluan marsisme ini merupakan salah satu tokoh yang melawan ideologi kanan dan praktek kolonialisme di Indonesia atau penjajahan Hindia Belanda. Kala itu, organisasi ISDV yang memiliki haluan sosialis revolusioner sebagaimana yang termaktub dalam kaum pergerakan dan politik kota, perkembangan politik keluargaan di kota kolonial Surabaya, organisasi ISDV menentang berbagai penindasan yang dilakukan oleh kaum-kaum kapitalis dan tidak mempermasalahkan dominasi suatu etnis untuk bergabung dengan ISDV. Berbeda dengan syarikat Islam yang menaungi para pedagang Islam, namun organisasi ISDV ini jauh lebih terbuka bagi siapa saja tanpa memperdulikan latar belakang agama dan suku. Selain itu, tujuan lain dibentuknya ISDV ini bertujuan untuk menyebarkan pemikiran marsisme secara luas. Pada awal berdirinya ISDV, dari 100 anggota organisasi, hanya 3 anggota yang merupakan warga pribumi. Namun, karena organisasi ini menentang berbagai penindasan, organisasi ISDV dapat berkembang dengan cepat dan bisa menarik simpati tokoh-tokoh pribumi di Hindia Belanda. Bahkan, dengan memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan tidak mementingkan golongan kelompok, membuat banyak orang bersimpati terhadap ISDV. Di lain sisi, saat syarikat Islam memutuskan untuk bergabung ke dalam false krat, selain mendapat kritikan dari anggota syarikat Islam sendiri, kritikan tajam juga dilayangkan oleh ISDV terhadap syarikat Islam yang bersikap kooperatif dengan Belanda. Hal inilah yang membuat beberapa tokoh dari organisasi syarikat Islam mulai beralih ke organisasi ISDV, seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan beberapa tokoh lainnya yang sebelumnya memang sudah dipengaruhi oleh Heng Sneflit. Perseteruan antara organisasi syarikat Islam dan ISDV sempat diredam oleh Cokro Aminoto yang merupakan tokoh dari kalangan Islam dan Tan Malaka dari pihak komunis sendiri. Namun, upaya mereka berdua untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Seiring dengan berkembangnya ISDV di wilayah koloni Hindia Belanda, sebagaimana yang termaktub dalam sejarah Partai Komunis Indonesia dan bahayanya, pada bulan Mei 1920 dalam Kongres ISDV di Semarang, nama organisasi ISDV dirubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH, yang mana Semaun diangkat menjadi ketua partai. Perubahan nama ISDV ke PKH ini membuat PKH menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional atau Komintern. Tidak lama kemudian, pada tahun 1924, perubahan nama organisasi PKH kembali dilakukan dengan merubah nama Perserikatan Komunis Hindia atau PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perubahan nama PKH menjadi organisasi PKH dengan memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan mengkritik pedas kaum kapitalis yang menindas warga pribumi, membuat PKI berkembang pesat dan memiliki banyak anggota. Namun, menurut Harry dan Ruth McVeigh, dalam The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia, K Dokumen, PKI tidak dapat dianggap sebagai badan ideologis yang padat, yang mana orang-orang yang terlibat dalam PKI tidak dapat dianggap sepenuhnya mengerti ideologi marsisme. Bahkan, sebagaimana yang termaktub dalam Indonesia Selected Document on Colonialism and Nationalism mencatat bahwa sebagian dari anggota PKI merupakan seorang intelektual perkotaan dan semi-intelektual yang tidak puas atas keadaan ekonomi mereka. Sebagian lain merupakan seorang pedagang atau petani yang dihantam depresi ekonomi, orang-orang desa kaya raya yang sering mengeluh tentang pajak yang memberatkan, dan bahkan, sebagian para ulama yang menentang penguasa kafir atau pejabat pemerintah yang diperlakukan tidak adil oleh kekuasaan kolonial. Hal ini yang membuat banyak dari anggota PKI lebih tertarik oleh isu-isu material yang diadvokasi oleh partai. Dalam semangat populis dan pragmatis inilah yang nantinya melahirkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda atau pemberontakan PKI yang nantinya terjadi pada tahun 1926 hingga tahun 1927. Seiring berkembangnya Partai Komunis Indonesia, pada tanggal 11 hingga 17 Desember 1924, PKI mengadakan Kongres di Yogyakarta yang dihadiri 38 cabang anggota PKI. Kongres ini menghasilkan berbagai keputusan yang mana bertujuan untuk memperkuat barisan pergerakan dengan melakukan persiapan revolusi dengan mengadakan aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Keputusan yang diambil oleh para petinggi PKI seperti Sarjono, Alimin, Semaun, Muso, dan beberapa tokoh lainnya diambil karena keadaan yang semakin genting akibat tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap pergerakan PKI. Namun, keputusan ini ditolak oleh Ketua Partai Komunis Indonesia kala itu. Sebagaimana yang termaktub dalam ISDV merupakan cikal bakal Partai Komunis Indonesia mengatakan bahwa keputusan rapat ini ditolak oleh Tan Malaka yang sedang berada di Cina. Bahkan, Tan Malaka yang saat itu menjadi Ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI mencabut keputusan tersebut karena dari segi organisasi maupun rencana masih belum matang. Selain itu, saat Muso pergi ke Moskow dan meminta restu kepada Stalin tentang pemberontakan yang akan dilakukan, ia tidak mendapatkan restu dari Stalin. Karena mengabaikan perkataan Tan Malaka dan Stalin serta bersikeras untuk melakukan revolusi melawan pemerintah India-Belanda, akhirnya, rencana pemberontakan pun segera dilancarkan. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini terjadi beberapa titik di Pulau Jawa seperti Batavia, Kresidenan Banten, Priangan, Solo, dan Kediri yang pecah pada bulan November hingga Desember 1926. Selain di Pulau Jawa, pemberontakan yang dilakukan PKI ini juga dilakukan di Sumatera Barat. Kala itu, beberapa rencana pemberontakan telah dijalankan oleh kelompok PKI secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 1926 dengan melakukan beberapa aksi. Sebagaimana yang termaktub dalam pemberontakan PKI di Silungkung 1927, beberapa aksi yang dilancarkan di antaranya menyebar luaskan surat edaran Komite Pusat PKI nomor 221 yang isinya perintah kepada masyarakat Padang untuk menyerahkan uang derma, yang mana hasilnya akan digunakan untuk membeli keperluan persenjataan para pemberontak. Selain itu, kelompok PKI di Sumatera Barat juga menjalankan beberapa gerakan ilegal seperti membangun jaringan hingga melakukan aksi propaganda di kalangan bawah seperti buruh tani dan buruh perkebunan. Namun, gerakan yang dilancarkan di Sumatera Barat ini ternyata dapat diendus oleh pemerintah Hindia Belanda yang pada akhirnya kemudian pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas dengan meluncurkan aksi penangkapan terhadap para petinggi PKI di Sumatera Barat. Beberapa nama seperti Said Ali, Idrus, Sarun, Yusuf, Bagindo Ratu, dan Haji Baharudin ditawan Belanda sebelum pemberontakan dilancarkan. Penangkapan beberapa petinggi PKI di Sumatera Barat ini tidak membuat anggota PKI lain menjadi gentar. Pada tanggal 31 Desember 1926 malam hari misalnya, PKI mulai bersiap melakukan pergerakan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Tepat, pada malam tahun baru atau tanggal 1 Januari 1927, kelompok PKI di Sumatera Barat menjalankan aksi pemberontakan melawan pemerintah Hindia Belanda. Namun, karena organisasi PKI yang masih seumur jagung serta tidak memiliki kekuatan yang besar untuk melawan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya, Belanda dengan mudah dapat menumpas pemberontakan ini baik di Jawa maupun di Sumatera Barat. Dalam The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia menyebutkan bahwa pasca pemberontakan yang terjadi di Jawa dan Sumatera, sekitar 13.000 anggota PKI ditangkap, 5.000 orang ditahan untuk mencegah kembali terjadinya huru hara, 4.500 orang dipenjara, dan 1.308 orang dibuang ke Bovendigul, Papua. Bahkan, setelah pemberontakan yang terjadi di Jawa dan Sumatera ini, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai terlarang. Sementara itu, pimpinan pemberontakan yakni Muso, Semaun, dan lain-lain berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Moskow Uni Soviet. Dampak yang terjadi akibat pemberontakan yang dilakukan PKI bukan hanya terhadap PKI, namun pemerintah Hindia Belanda juga kian bertindak represif terhadap organisasi lainnya untuk mencegah terjadinya perlawanan kembali. Kegagalan Partai Komunis Indonesia dalam pemberontakan 1926-1927 secara sepihak ini membuat para tokoh pergerakan seperti Soekarno menyadari bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai apabila seluruh organisasi perjuangan bersatu demi kepentingan nasional dan bukan memperdulikan kelompok masing-masing. Oleh karena itu, walaupun PKI telah dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, namun Soekarno yang mempelopori persatuan partai-partai dan organisasi perjuangan menganggap bahwa PKI tidak boleh dilepaskan demi perjuangan nasional. Hal ini juga yang di kemudian hari menginspirasi sosok Soekarno untuk menggagas ide tentang nasionalis, agama, dan komunis atau nasakom. Dengan ide nasakom yang terdapat ideologi komunis ini, Soekarno memodifikasi bahan marxisme yang dianut oleh PKI agar lebih sesuai dengan kondisi Indonesia dengan menamakannya sebagai ideologi marhainisme. Di lain sisi, para tokoh PKI seperti Muso, Tan Malaka dan Semaun juga berusaha untuk membangkitkan kekuatan PKI kembali. Sosok Muso Munawar misalnya, setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana yang termaktub dalam Muso SI Merah di Simpang Republik mengungkapkan bahwa untuk membangkitkan kembali PKI di Indonesia, ia memanfaatkan forum komintern. Setelah menyuarakan PKI di Moskow pada tahun 1935, Muso kembali ke Indonesia dan mengkonsolidasikan PKI. Bahkan, Muso mengajak tokoh pergerakan lain seperti Amir Sharifuddin dan Tang Lingji untuk ikut bergabung yang pada akhirnya di Surabaya mereka membuat gerakan bawah tanah yang dilakukan untuk melawan penjajahan. Selain itu, pada tahun 1937-an, para anggota PKI yang berada di Bovendigul mencoba untuk membangkitkan kembali PKI dengan membentuk gerakan antifasis dan membuat jaringan di berbagai daerah untuk mendapatkan informasi. Bukan hanya melawan para penjajah Belanda pada tahun 1942 saat Jepang menjajah Indonesia, gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh orang-orang kiri ini terus dilakukan pada periode tahun 1942 hingga tahun 1945 atau pada masa penjajahan Jepang, gerakan bawah tanah ini berperan besar dalam melancarkan aksi-aksi sabotase dalam melawan penjajahan Jepang. Namun, karena aksi-aksi sabotase ini, beberapa tokoh gerakan bawah tanah termasuk Amir Sharifuddin harus ditangkap oleh militer Jepang dan hampir menjalani hukuman mati. proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah ditangkap pada akhir tahun 1942, mereka tidak mengetahui kejadian-kejadian yang begitu cepat berubah. Bahkan tidak mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka dibebaskan oleh Soekarno-Hatta. Seiring berjalannya waktu setelah Indonesia merdeka, berbagai polemik dari luar maupun dari dalam negeri dihadapan Indonesia. Selain menghadapi berbagai agresi pasukan sekutu dan pasukan Belanda dalam agresi militernya, Indonesia juga harus dihadapkan dalam beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh anak bangsanya sendiri. Salah satunya, pemberontakan FDR-PKI di Madiun pada bulan September 1948 yang dipelopori oleh Muso Munawar dan Amir Syarifuddin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!